Apakah Anda sudah pernah investasi suku kritil? Kali ini pemerintah sedang mengeluarkan produk suku kritil dengan kupon tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Sayangnya nih, penawarannya terbatas cuma sampai tanggal 27 Maret 2024. SR20 ini tentunya aman karena dijamin oleh pemerintah dan tentunya berkah karena menggunakan akad syariah. Yuk kita bahas apa menariknya suku kritil 20. Halo, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni di channel Youtube Moduid. Kali ini pemerintah Indonesia sedang menawarkan suku kritil seri 20. Produk surat berharga syariah negara atau kita sebutnya itu SBSN yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tepatnya oleh Kementerian Keuangan di bawah DCPPR Kemenkeu. Yuk kita bahas lebih detailnya. Suku kritil seri 20 atau SR020 itu surat berharga syariah yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada kita, individu warga negara Indonesia. Jadi yang boleh beli hanya yang punya KTP. Investasi di suku kritil adalah investasi yang aman. Karena suku kritil 20 ini adalah produk pemerintah. Jadi pokok dan modalnya dijamin oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang. Selain itu, investasi di suku kritil itu sangat-sangat tercangkau. Kita, Anda, dan saya itu dapat membeli suku kritil minimal 1 juta rupiah. Nah, untuk SR20 periode investasinya ada yang 3 tahun, itu maksimal belinya 5 miliar. Dan ada juga yang periode investasi 5 tahun dengan maksimal beli, maksimal investasi 10 miliar. Suku kritil adalah investasi syariah yang sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Tentunya suku kritil seri 20 ini investasi yang menguntungkan. Seberapa besar penguntungannya? Yuk, kita bahas di bagian berikutnya. Suku kritil seri 20 ini memberikan keuntungan yang disebut imbalan. Nah, imbalan itu jumlahnya tetap fix, nggak naik turun ya, tetap ya. Dan SR20 ini untuk periode investasi yang 3 tahun, imbalannya adalah 6,3% per tahun. Dan untuk yang periode investasi 5 tahun, itu imbalannya 6,4% per tahun. Imbalan tersebut itu akan dibayarkan setiap bulan, tepatnya di tanggal 10. Dan seluruh pokok investasi kita itu akan dikembalikan pada saat jatuh tempo. Kapan jatuh temponya? Kalau untuk SR20 yang 3 tahun, jatuh temponya itu tanggal 10 Maret 2027. Nah, untuk yang 5 tahun, jatuh temponya 10 Maret 2029. Gimana dengan pajaknya? Nah, pajak atas imbalan itu sebesar 10%. Jadi, keuntungan imbalan kita yang kita terima setelah pajak untuk SR20 periode 3 tahun adalah 5,67%. Ini sudah pajak ya. Dan untuk SR20 yang periode 5 tahun, itu imbalan setelah pajaknya adalah 5,76% per tahunnya. Saya sudah coba lakukan perhitungan buat teman-teman, buat Anda, berapa imbalan yang Anda akan dapat. Jika Anda berinvestasi 10 juta rupiah di SR20 yang periode 3 tahun, maka Anda akan mendapatkan pembayaran imbalan sebesar Rp47.250 setiap bulan tanggal 10. Nah, jika Anda berinvestasi 10 juta yang di periode 5 tahun, maka Anda akan mendapatkan pembayaran imbalan sebesar Rp48.000 setiap bulan tanggal 10. Keren kan? Nah, coba Anda screenshot dulu tabelnya. Coba dilihat-lihat dulu, kira-kira mau investasi berapa? Nah, apakah investasi di suku retail ini ada risikonya? Jawabannya, ya ada. Jadi, semua investasi pasti ada risikonya. Nah, berita baiknya adalah ada cara untuk mitigasi risikonya. Risiko investasi SR20 adalah risiko likuiditas dan risiko market. Dan ini terjadi jika Anda melakukan perdagangan jual-beli di pasar sekunder. Jika Anda tidak melakukan perdagangan di pasar sekunder, SR20 ini risikonya tidak ada. Oke, yang pertama kita bahas deh, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi jika Anda mengalami kesulitan menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga atau pasar yang Anda harapkan. Jadi, bagaimana cara mitigasinya? Anda dapat jual melalui mitra distribusi bank atau lembaga keuangan lainnya atau dapat menjaminkan SR untuk mendapat pinjaman. Yang kedua, risiko market. Nah, risiko market ini mengacu pada potensi kerugian apabila suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu BI 7 Days Reverse Repo Rate itu mengalami kenaikan. Nah, kalau suku bunganya naik, ya itu akibatnya apa? Harga suku retail di pasar sekundernya akan turun. Kerugian yang akan terjadi adalah modalnya berkurang atau capital loss. Jika Anda menjual suku retail sebelum jatuh tempo pada harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Nah, gimana nih cara mitigasi risikonya? Anda sebagai investor, sebaiknya jika ingin menjual suku retail di pasar sekunder, jual pada saat harganya lagi naik dibanding harga beli Anda. Oke? Mungkin ada orang yang berpikir, wah imbalannya kok kecil banget ya dibandingin saham. Gini, gini, gini. Produk investasi itu sebenarnya ada cara pakenya masing-masing. Nah, yuk kita bahas siapa yang cocok beli suku retail SR20. Jadi, beberapa tipe investor yang sebenarnya cocok banget untuk beli SR20. Satu, investor pemula yang taunya awalnya itu cuma tahu deposito. Jika Anda investor pemula yang taunya cuma tabungan lah, deposito lah, emas lah. Nah, coba deh suku retail SR20. Kenapa kok cocok? Karena pokok dan imbalannya itu dijamin oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah untuk alokasi aset atau mengurangi risiko. Jika Anda investor dengan jangka menengah 1-5 tahun atau mungkin jangka panjang lebih dari 5 tahun, Anda dapat menggunakan suku retail untuk diversifikasi investasi. Jika Anda perhatikan karakteristik produk investasinya, SR20 ini tuh aman dan memberikan return yang tetap. Jadi, Anda dapat menurunkan risiko portfolio investasi. Dan yang ketiga, ada tambahan pemasukan untuk sandwich generation atau juga untuk pensiunan. Coba dilihat lagi karakteristiknya. Karakteristik SR20 ini adalah tingkat imbalan tetap dan dibayarkan setiap bulannya, setiap tanggal 10. Nah, imbalan yang tetap dan rutin tersebut itu dapat dijadikan tambahan pemasukan bulanan untuk sandwich generation atau juga untuk pensiunan. Yang keempat, untuk membayar tagihan rutin bulanan. Anda dapat memanfaatkan imbalan yang dibagikan setiap bulannya untuk bayar tagihan tetap rumah tangga. Ya, bisa buat tagihan listrik, untuk air, internet, premi asuransi, atau mungkin untuk uang sekolah anak. Jika Anda memesan SR20 melalui aplikasi Moduit, Anda akan mendapatkan cashback. Langsung aja download aplikasi Moduit di Google Play Store atau juga di App Store. Atau Anda dapat menghubungi Wealth Advisor Moduit di link berikut ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau Anda suka video ini. Sampai jumpa di Mochuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, dan obligasi aman, muda, dan terpercaya. Terima kasih telah menonton!